Intro Revisi rancangan peraturan tata tertib DPRD Kalimantan Selatan ditargetkan selesai September mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Kalimantan Selatan Misri Syarkawi di Gedung Rumah Banjar. Menurutnya saat ini Pansus sedang melakukan penyempurnaan beberapa derap dari rancangan peraturan tata tertib tersebut. Setelah itu baru Pansus melakukan rapat finalisasi pada bulan Agustus ini. Kemudian rancangan peraturan tata tertib tersebut diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan fasilitasi. Misri berharap rancangan peraturan tata tertib DPRD tersebut bisa disahkan pada akhir September mendatang. Kami merencanakan ini bulan Agustus, setiap ember dan seolah bisa disahkan. Karena kita sekarang menyempurnakan derap dulu. Belum membasukan masa-masa. Dari kumpulan masukan-masukan tadi, ya saran dan pendapat, kita perbaiki derap yang ada. Ya setelah kita perbaiki, nanti kita akan dapat. Mudah-mudahan di Agustus ini bisa selesai rapat-rapat lah. Rapat-rapat di Sabina, lalu nantinya Sabina, lalu kita ada yang namanya, apa? Public hearing. Kementerian. Fasilitasi. Fasilitasi. Rancangan revisi peraturan tata tertib DPRD Kalimantan Selatan ini, dibentuk sebagai tindak lanjut, dari ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Mahyuni, Banjar TV. Rancangan. Rancangan. Terima kasih.